Satuan Resers Polres Kolaka menangkap AR 28 tahun, seorang nelayan di rumahnya di Kecamatan Pomala'a, Kolaka, Kamis Pagi. Saat ditangkap, AR berada di dalam rumah dan petugas menemukan tujuh bungkus sabu-sabu yang disimpan tersangka di saku celananya. Setelah penangkapan, AR beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Kolaka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasat narkoba Polres Kolaka, Ibtu Alwi, mengatakan penangkapan terduga pengedar tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat. Dapat kami jelaskan bahwa penangkapan pada hari ini terjadi di Dusun 2, Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Dan tersangka atas nama AR umur 28 tahun pekerjaan nelayan. Berdasarkan informasi daripada masyarakat bahwa di Dusun 2 atas nama AR sering melakukan kegiatan beradaan gelap narkoba. Oleh sebab itu, tim dari Satres Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan. Dan setelah timingnya tepat, kami melakukan penangkapan di rumah saudara AR. Kami saat melakukan pengelidahan menemukan 7 saset narkotika jenis sabu di kantong sebelah kiri saudara AR. Dengan berat 6,63 gram. Untuk sementara barang tersebut didapatkan dari orang yang biasanya dia nelpon dan berganti-ganti nomor teleponnya. Kemudian ditempelkan di suatu tempat di walaya Dawidawi. Kemudian AR mengambil dan membawa pulang ke rumahnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya AR kini harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dekri Adriadi melaporkan dari Kolaka.